selamat pagi teman teman semua bertemu lagi dengan kami SN channel video tutorial dan hiburan untuk video kali ini kita ada terima servisan printer Epson L220 dimana disini permasalahan printernya blinking bisa teman teman lihat ya blinking lampu tinta dan lampu kertas beserta lampu indikator power jadi blinking secara bergantian seperti ini ini pertanda bahwasannya printer harus di reset dan di di layar komputer teman teman bisa lihat pesan errornya service required oke pesan error service required dan di printernya blinking lampu orange blinking lampu orange dan lampu indikator dan sama sekali printer tidak bisa bergerak oke sekarang kita coba matikan dan kita hidupkan jadi secara otomatis saat printer kita hidupkan blinking langsung hidup dan tidak ada pergerakan sama sekali di bagian head ataupun rumahan ketrik printer jadi buat teman teman yang menemukan permasalahan printer seperti ini kalian ikuti video ini agar printer kalian itu bisa dapat kalian gunakan kembali oke jadi untuk kali ini untuk cara mereset printer Epson L220 ada dua cara ada secara manual dan secara program yang pertama kita coba ya secara manual nanti apabila secara program udah biasa dilakukan oleh teman teman mungkin udah ada juga video tutorial kita di channel kita untuk cara mereset printer Epson dengan menggunakan aplikasi reseter untuk jenis Epson oke sekarang kita akan coba melakukan riset printer Canon eh maksud saya Epson L220 dengan cara menggunakan cara manual oke sekarang kita matikan printernya langkah-langkahnya kita matikan printer setelah itu kita cabut kabel power dan kabel USB kabel power dan kabel USB kita cabut kita tunggu sekitar 3 sampai 5 menit ya kurang lebih 3 sampai 5 menit jadi kebetulan untuk mereset printer jenis Epson seperti ini sebenarnya ada 2 cara ada cara manual dan cara program menggunakan aplikasi reseter tapi kita akan pertama mencoba dengan cara manual tapi nanti apabila secara manual tidak berhasil kita akan mencoba menggunakan aplikasi reseter menggunakan komputer baik teman-teman sudah ada sekitar 5 menit sekarang kita akan hidupkan kembali printernya kita pasang kabel power dan kabel USB printernya kita coba pertama reset manual nanti apabila reset manual tidak berhasil kita langsung lanjut ke reset pakai aplikasi reseter sekarang kita hidupkan oke reset manual seperti ini reset manual seperti ini tapi ini tidak bisa saya pastikan berhasil atau tidak karena kebetulan ada sebagian berhasil ada tidak berhasil setelah kondisi printer seperti ini hidupkan tekan tombol resume sebanyak 5 kali secara rerutan 1 2 3 4 5 oke tidak ada respon sekarang langsung lanjut tekan sebanyak 3 kali 1 2 3 printer tidak respon sama sekali berarti untuk reset manual ke printer ini tidak berhasil karena biasanya setelah kalau berhasil otomatis printer akan melakukan reset secara otomatis dan blinking langsung hilang dan rumahan catering langsung bergerak seperti biasanya tapi ini sama sekali tidak ada respon sekarang kita lanjut ke reset program oke kondisi printer seperti ini masuk blinking kita masuk ke reset program disini sudah saya persiapkan aplikasi resepter oke masuk kita ke epson adjustment oke setelah muncul seperti ini teman-teman klik select pilih printer epson model l220 setelah itu oke oke setelah itu masuk ke partizular adjustment mode klik pada tampilan ini partizular engine mode masuk ke wash ink pad counter teman-teman double klik oke setelah itu muncul ini tampilan wash ink pad counter pada main pad counter beri jantang di point kosong 0% oke setelah itu kalian cek masih proses kita tunggu kita coba close ya karena kebetulan ini agak lambat biasanya tidak seperti ini biasanya kita ulangi oke sekarang kita coba ulangi dari awal select l220 ini auto selectnya coba teman-teman pilih ini yang sudah terdaftar ya usb 058 tergantung printer kalian setelah itu partizular masuk seperti masuk ke wash ink pad counter oke main pad counter cek oke proses setelah itu hasil ini penggunaan sudah 100% klik lagi centang counter klik initial list klik oke when to oke to expect oke oke please turn off printer oke please turn off printer oke kita matikan printernya oke setelah itu please reboot the printer kita disuruh untuk menghidupkan kembali printer oke kan aja setelah itu cancel close quit sekarang kita kembali ke printer sekarang kita hidupkan printernya nah dan secara otomatis printer langsung bergerak ya rumahan langsung bergerak dan linking juga langsung hilang ini pertanda bahwasannya printer sudah kembali normal jadi begitulah cara-cara untuk mereset printer Epson L220 semoga bermanfaat buat teman-teman semua di rumah mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati